Pemirsa Tim Satgas Pangan menemukan sebanyak 346.000 liter minyak goreng kemasan di gudang milik produsen CV Sinar Laut Lampung. Ratusan ribu liter minyak goreng kemasan ini tertahan di gudang CV Sinar Laut dengan alasan adanya selisih harga yang signifikan dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Tim Satgas Pangan Gabungan dari Mabes Polri, Polda Lampung dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung melakukan upaya mediasi dan mendesak pihak CV Sinar Laut untuk segera mendistribusikan ratusan ribu liter minyak goreng. Pihak CV Sinar Laut membantah telah melakukan penimbunan. Ratusan ton minyak goreng ini terpaksa ditahan karena harga antara pihak eksportir yang dimediasi, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk membeli stok lama di gudang mereka dengan harga 18.000 rupiah. Memiliki selisih harga yang signifikan dengan harga yang ditetapkan pemerintah yaitu 14.000 rupiah per liter. Ini kan tadinya barang mau di eksport. Kemudian karena kebijakan, kekurangan, akhirnya dibeli kembali untuk supply kita di Lampung sini. Nah membeli kembali ini kan tentu ada range harga ya. Nah harga ini baru diputuskan berapa lama yang lalu ya? Hari Jumat yang lalu. Sistem administrasinya membuat berjalan lama semuanya. Nah tadi kita ya sama-sama dengar, tadi kita retenggokan, akhirnya administrasi bisa menyusul belakangan barang kita luncurkan duluan. Dugaan nimbun nggak ada ya? Ya nimbunnya karena administrasinya nggak beres gitu loh. Bagaimana hasil penyelidikan terbaru terkait dengan penimbunan minyak goreng kemasan sebanyak 346 ton di kota Bandar Lampung? Sudah bersama kami Bapak Kombes Pol Zahwani Pandrah Arsyad. Beliau adalah Kabit Humas Polda Lampung. Selamat siang Pak Pandrah. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang Mbak Lofi dan seluruh para pemirsa AINews dimanapun berada. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Pak Pandrah, terkait dengan penemuan minyak goreng yang disimpan di dalam gudang, apakah ini sudah bisa dikategorikan sebagai penimbunan minyak goreng yang melanggar hukum? Baik, terima kasih. Ya kita mengetahui bersama bahwa saat ini tengah menjadi suatu perhatian dari publik ya terkait dengan kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia dan juga yang menjadi perhatian daripada Satgas Pangan dari Bares Krim Polri. Jadi perlu saya sampaikan bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, tim dari Satgas Pangan Bares Krim Polri bersama Polda Lampung dan Dinas Perindah ya, artinya terkait instansi terkait telah melaksanakan kegiatan monitoring di 15 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Lampung untuk melaksanakan kegiatan pengecekan stok opnam yang ada di beberapa tempat. Nah kemarin pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 tersebut, bersama Direktur Reserse Kriminal khusus Pembesari Rahman Navarin dan juga dari Satgas Pangan Bares Krim dan juga dari Dinas Perindustrian Perdagangan setempat telah melaksanakan kegiatan pengecekan di salah satu gudang di PT Sinar Laut. Hasilnya bagaimana Bapak? Jadi hasil yang didapat memang ditemukan adanya suatu stok opnam daripada minyak goreng yang semana setelah kami lakukan pengecekan sebanyak 346 ton tersebut ya, atau sekitar 32.000 dos yang ada di sana. Dan setelah dilakukan penyelidikan dan pengecekan di lokasi tersebut, nyata minyak goreng tersebut adalah kontrak yang sudah berjalan di tahun 2021. Jadi ini adalah stok opnam dari Apikal. Apikal ini adalah asosiasi produksi eksportir yang memang sudah menaikkan kontrak dengan PT Sinar Laut yang ada di Provinsi Lampung. Dan dengan adanya kebijakan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan operasi pasar dan juga terhadap harga eceran tertinggi tersebut, nyata memang dari pihak perusahaan ini membeli kembali kepada PT atau asosiasi tersebut dengan harga Rp14.000. Kemudian dari harga Rp14.000 juga ada subsidi dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perdagangan Rp4.000 sisanya. Karena memang harga eceran tertingginya Rp14.000, dibeli oleh produsen dari PT Sinar Laut, kemudian disubsidi dari pemerintah. Itu yang kami dapatkan dari Direktur Resultat Kriminal Khusus. Jadi prosesnya tersebut adalah proses administrasi yang mana pihak produsen tentunya juga harus mengecek kembali. Dan pada hari ini, hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, karena dengan ada kesepakatan semua pihak untuk mengantisipasi terhadap kelangkaan minyak goreng, hari ini didistribusikan. Jadi memang ini adalah menunggu administrasi dan hari ini sudah didistribusikan ke pasar. Semua ada di gudang. Pak Pandra, kalau begitu ini tidak bisa dikategorikan sebagai penimbunan ilegal ya. Lantas apa saja kriteria yang bisa mengindikasikan bahwa sebuah gudang itu melakukan penimbunan ilegal, Bapak? Baik. Jadi, bagaimana di dalam aturan hukumnya, ya di dalam pasal 133, Yungto Pasal 53 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, di mana menetapkan pelaku usaha pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pasal 53, dengan maksud untuk memberi keuntungan yang mengibatkan harga pangan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi, dapat dipidana. Dalam penjara paling lama 7 tahun dan denda 100 miliar. Dan pasal 107, Yungto Pasal 29 R1 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan tersebut. Jadi, hal ini semua sudah disaksikan, Bap, bahwa terhitung mulai hari ini memang ini adalah masalah administrasi. Jadi, dari pihak perusahaan sendiri sebenarnya dan disaksikan oleh Satgas Pangan bahwa ini yang merupakan kontrak lama yang dibeli kembali oleh pihak perusahaan dan hari ini sudah mulai didistribusikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung melalui Dinas Perindah Pemerintah Kota Bandar Lampung. Jadi, ini sudah dipasarkan ke masyarakat kembali, Bap. Ke daerah mana, Pak, pemasaran itu dan apakah hingga saat ini Lampung masih langka stok minyak goreng? Ya, ini dipasarkan sebanyak, dipasarkan oleh Dinas Perdagangan. Jadi, nanti mekanisme pemasaran ini nanti yang mengatur dari Dinas Perdagangan baik di tingkat provinsi maupun dari Kota Bandar Lampung sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, ini hari ini sudah mulai berjalan dan proses sudah berjalan untuk pendistribusan tersebut. Demikian, Mbak Lofi. Baik, terima kasih Bapak Pandra. Semoga ke depannya nanti untuk jalur distribusi ini bisa semakin lancar agar masyarakat tidak kekurangan stok minyak goreng. Terima kasih sudah bergabung di AINU Siang. Terima kasih sudah menonton!